Intro Oke, halo halo guys, ketemu lagi dengan gue Nulmoto Vlog Selamat pagi, siang, sore atau malam Terserah kalian nonton video gue ini kapan Dan gimana nih kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik-baik saja Lancar rezekinya, lancar jodohnya Nah, seperti kemarin banyak yang nanyain ke gue tentang Fredcon Dimana gue pernah membahas Fredcon Ticom02 dengan Fredcon VBX2 Dimana ya agak sedikit memiliki bentuk yang sama Cuman yang satu fiturnya biasa aja Yang satu lagi fiturnya melimpah kayak Sena Demi kalian yang bertanya-tanya Apa aja sih perbedaannya Antara Ticom02 dengan Ticom VBX2 Yuk, langsung aja Ini dia paketnya Ini adalah Fredcon Ticom02 Ini Ticom VBX2 Nah, apa aja sih isi di dalamnya Isi di dalamnya antara 02 dan VB ini Hampir sama guys Cuman di VB kita mendapatkan Lamp kit yang satu lagi yang memiliki double tip Itu aja sih bedanya Nah, kita coba lihat penampakan fisik unitnya masing-masing aja Nah, untuk unitnya sendiri Bentukannya sama guys Gak ada perbedaan Dan cuman seperti yang gue jelasin di video kemarin Yang unboxing Fredcon Ticom VBX2 ini Cuman disini doang sih perbedaannya Fredcon disini Disini kosong Kemudian bagian bawahnya juga sama Belakang juga sama Gak ada perbedaan yang signifikan Kecuali disini doang Ya, disini doang Nah, fitur yang ada di VB ini Lebih melimpah daripada yang punya Ticom02 Kenapa? Pertama harganya ini mahal Ya, karena ada harga ada rupa Jadi, ini lebih banyak fiturnya Dimana ini Bisa disambungkan dengan Tiga Raiders Atau tiga pengguna intercom lainnya Sedangkan ini cuman dua arah saja Kemudian ini memiliki fitur radio Sedangkan yang 02 tidak memiliki fitur radio Sama-sama bisa dengeri musik Sama-sama juga bisa Kerekam di Sena 10C tentunya Ya, alhamdulillah Ternyata Gue beruntung memiliki Sena 10C Gak ribet-ribet lagi Saling tukar Video Untuk mendapatkan suara Dari teman yang ikut Dual vlog atau triple vlog Nah, satu lagi Perbedaannya Perbedaannya setelah gue Coba Mengkonekkan dengan Sena Dimana suara yang Punya VB ini lebih bulat Daripada yang punya si 02 Kenapa? Gak tahu juga sih Cuman mungkin karena di faktor harga mungkin Jadi yang ini agak di downgrade Ini suaranya hampir mirip sama alesannya 3S Sedangkan ini suaranya jernih Gak tahu kenapa Kedua bentuknya sama juga Yang gue yakin sih hardware-nya Memiliki perbedaan yang lumayan tinggi Dan untuk sound dengerin musik Ya, lagi-lagi harga berbicara Ini masih enak denger Sedangkan ini standar-standar aja suaranya Nah, gue sedikit cerita nih Karena gue sudah menggunakan Sena 10C Lebih dari setahun Dan ini Dan Sena menolong banget Buat gue biar gak bego sendiri di jalan Kenapa begitu? Karena gue bisa dengerin musik Tapi masih bisa mendengar Keadaan seling gue Nah, itu asiknya Daripada kita menggunakan headset Karena menggunakan headset Yang pertama satu ribet Kemudian yang kedua Kalau menggunakan headset Apalagi yang tipe apa gitu Yang memiliki karet Kemudian pas kita pasang itu Cuman suara musik doang Yang kedengar Kemudian suara sekeliling Gak bakal kedengar Nah, itu juga berbahaya Dan Juga Kalau dipakai berlama-lama Headset bikin Telinga itu sakit guys Sakit gue pernah nyoba Pakai headset waktu itu Dari Padang Panjang Menuju Padang Pas nyampe di Padang Telinga gue itu Sakitnya minta ampun guys Panas gimana gitu Perih gitu Nah, setelah itu Gue nabung buat beli intercom Dan Alhamdulillah Gue beli 10C Dan juga ini Ya Alhamdulillah lah Dan ini bakal gue pake Untuk helm gue yang satu lagi Dan yang ini Gimana ya Mungkin bakal Gue jual Ya mungkin pas Saat video ini udah tayang Ini udah kejual Oke Mungkin sekian aja Ulasan dari gue Sedikit-sedikit saja Karena gue cuman menjawab Beberapa pokok pertanyaan doang Dari kalian Gue InulMotoVlog Terima kasih buat Udah subscribe Like Comment Dan share tentunya Dan Ketemu lagi nanti Di vlog gue selanjutnya See you And bye-bye guys And keep safety Keep ready Sub indo by broth3rmax